Ini adalah ada jahitan segitiga seperti ini Untuk memperkuat jahitan Kita tidak pakai obra sama sekali Bagian dalamnya seperti ini Dan ini bagian tangan di dalam Apa keunggulannya tanpa obra seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel Untuk video kali ini Saya akan menjelaskan Atau bahasa kerennya itu Review jahitan kemeja Detailnya kayak apa yang ada di Masjid Production Di depan saya sudah ada Satu bungkus kemeja Ini saya ambil Dari produksian Sengaja saya mau Review atau mau jelaskan detailnya Dan nanti teman-teman Kalau memesan di tempat Masjid Production Teman-teman sudah mendapatkan Bajunya sudah seperti ini Sudah di packing Rapih Seperti ini Dan kalau kemeja pendek Tidak terlihat tangannya Tapi kalau kemeja panjang Nanti terlihat tangannya seperti ini Melipat keluar Dan misalkan teman-teman Ngirim handtagnya Nanti kita tempelin Untuk menggantung handtag langsung di dalamnya Jadi teman-teman tinggal jual Nggak perlu mikirin bongkar lagi di rumah Atau di toko untuk nempel-nempel Handtag Kalau sudah ada harga atau barcode-nya Silahkan kirim kemari Nanti kita pasangin Sebelum saya review Nanti juga Saya akan Coba memakai fitnya Untuk kemeja ini Seperti apa Dan Yang saya bawa ini Size L Size yang biasa saya pakai Dan berat saya 76 Tinggi saya 175 Dan saya pakai size L Nanti dicobain fitnya kayak apa Biar teman-teman lihat Fitnya bagus atau enggaknya Silahkan teman-teman Comment di bawah Oke saya buka Untuk lihat detail jahitannya Oke saya taruh dulu plastiknya Dan disini merek saya tutup Dikarenakan privasi Untuk brandnya Dan kebetulan merek ini Emang lagi jalan produksi di tempat kita Dan ini adalah kemeja panjang Bagian belakang Dan ini adalah bagian Depannya Oke Saya mulai dari Atas Dari kerah Dan ini bagian kerahnya Misalkan ini Ini kebetulan tidak pakai Kansing kecil Nanti kalau pakai kansing kecil kita tinggal lubang Dan kita pakai Lubang Kansing seperti ini Dan ini kebetulan Tidak pakai Kansing Dan ini bentuk kerahnya Dan mau bulat Disini mau bulat boleh Mau lebih kecil bisa Dan itu tergantung teman-teman Maunya seperti apa Dan ini untuk detail jahitannya Bagian luar Ini adalah jahitan tangan Dan ini adalah jahitan bunda Dan ini adalah jahitan saku Nah ini saku kecil Dan ini ada jahitan Segitiga Ini adalah untuk Memperkuat bagian atas Biar tidak cepat sopek Kalau kita sering yakuin apa-apa nanti Nah Ini adalah ada jahitan segitiga Seperti ini Untuk memperkuat jahitan Dan ini adalah Black share Black share itu di bagian Kansing Nah Seperti ini Dan Ini bebas Jahitan bisa nambah disini Untuk jahitan Empat Atau untuk jahitan dua Di pinggir masing-masing Di pinggir pun bisa Dan untuk seperti ini Pun bisa itu bebas Tergantung permintaan Teman-teman semuanya Oke Ini untuk keseluruhannya Dan ini adalah Bentuk Bawahnya Seperti ini Dan ini kelimanya Coba Dan ini kelimanya Kecil dan bersih Tanpa dioperas bagian dalamnya Dan ini adalah kelima Bagian bawah Seperti ini Mungkin teman-teman suka lihat Ada yang dioperas langsung di jahit Itu Menurut saya kurang Rekomendasi Dan kurang bagus Untuk Apalagi untuk brand Ini adalah Kemeja panjang Dan untuk bagian tangan Coba Ini adalah Saya taruh disini Biar jelas Ini bagian tangan Dan ada seperti ini Simet-meting Kalau kita namain di Perkompeksian adalah Simet-meting Dan ini ada Kancing Satu Kancing Dua Teman-teman mau kasih Kancing variasi disini Boleh Mau dua kancing disini Boleh terserah bebas Nah seperti ini Dan ini untuk Supaya agak Tidak terlalu besar Dan ini ada lipatan Lipatan tangan Ini adalah gunanya untuk Biar Di ujung lebih kecil Dan disini agak besar Nah ini adalah Untuk bagian Dan untuk Mangset Ini adalah Mangset yang kita namain Mangset Ini bentuknya bisa Berbeda-beda Bisa Segi empat Tak-tak bisa Atau persegi Gini bisa Bulat pun bisa Itu Bebas tergantung Permintaan Dan ini adalah Lobangan Ini adalah Lobang kancing Ya ini Lobang kancing Dan Oke Lumayan rapilah Kita sudah rapi-rapikan juga Dan ini untuk Kancing Oh iya Untuk teman-teman Untuk memesan yang lebih dari 400 space Nanti gratis Dapat kancing Bertulisan Merk Teman-teman sendiri Yang Tidak dikenakan Biaya lagi Untuk biaya kancing Yang Custom seperti ini Dan ada tulisannya Seperti ini Oke Dan cukup Dan kita lihat Untuk bagian belakang Nah ini Untuk bagian Belakangnya Oke jelas Dan ini Untuk bagian belakangnya Ini ada Lipatan Badan Dan ini Bebas Mau pakai Lipatan Atau enggak Mau dilempengin Begini Tanpa lipatan Itu bisa Mau lipatan Ini ditaruh Disini Kayak gini Kanan-kiri Bisa Tengah-tengah Tidak pakai Bisa Dan mau pakai Variasi tali Kecil Disini pun Bisa Itu Bebas Tergantung Kebutuhan Teman-teman Atau Dan apa Fungsinya Fungsinya Ini adalah Untuk Memperbesar Badan Di saat Kita memakai Baju yang Sempit Banget Kalau ada Gininya Kita agak Gede Dan tidak Terlalu Sempit Jadi Untuk Membesar Badan Di saat Kita Makanya Udah Agak Kecil Oke Dan untuk Bagian Punggung Coba Untuk bagian Punggung Itu Kita ada Dua lapis Dan Kita selalu Pakai Dua lapis Dan Hampir Tidak pernah Kita pakai Satu lapis Kenapa Karena Yang selapis Itu Kita Peruntukkan Untuk label Bagian dalam Biar nanti Kita pas Pasang label Itu Tidak tembus Ke belakang Terus Kalau Satu lapis Menurut Kita juga Kurang bagus Karena Terlalu tipis Bagian Punggung Seseorang Biasanya Lebih Berkeringat Dan Lebih Cepat Pasah Makanya Dibikin Dua lapis Seperti ini Oke Cukup Untuk bagian luar Jelas Detailnya Dan Kebetulan Yang saya pakai Ini adalah Bahan Sigaret Nanti Coba Teman-teman Lihat fitnya Kayak apa Dan Bahannya Enak Enak Dan Rekomendasi Buat Bikin Kemeja Sekarang Kita lihat Bagian Dalamnya Saya buka Kancing Dan Coba teman-teman Perhatikan Di sini Kadang-kadang Teman-teman Kalau Membeli Kemeja Atau apa Ada sisa-sisa Benang Di sini Di bagian Lopang Kalau pas Kita buka Kancing Kini Suka Nyangkut Itu Kurang Detail Di bagian Finishing Atau Di bagian QC Dan Kalau Bagus Itu Tidak Akan Nyangkut Nah Dulu Kita sering Nyangkut Di sini Dan Kita kurang Perhatikan Tapi Untuk Udah Lama Banget Kita Udah Bersih Untuk Bagian Sininya Biar Ya Karena Masukan Dari Teman-teman Juga Semuanya Yang Bikin Kita Menjadi Lebih Detail Dan Lebih Baik Lagi Oke Sekarang Saya Akan Lihat Untuk Bagian Dalamnya Dan Yang Ini Untuk Bagian Luar Jahitan Seperti Ini Untuk Bagian Luar Nah Ini Yang Kita Namain Adalah Single Stick Satu Stick Single Stick Tanpa Obras Dan Sekarang Saya Buka Untuk Bagian Dalamnya Coba Teman-teman Perhatikan Ini Adalah Bagian Dalam Bagian Dalam Dua Jahitan Sebenarnya Bisa Ditaruh Di Luar Pun Boleh Gak Apa Dan Bagian Dalamnya Satu Dan Kita Gak Pakai Obras Sama Sekali Bagian Dalam Seperti Ini Ini Bagian Dalam Ini Bagian Dalam Dan Ini Bagian Tangan Di Dalam Nah Ini Kita Gak Ada Obras Sama Sekali Apa Keunggulannya Tanpa Obras Seperti Ini Menurut Kita Itu Kalau Kita Tanpa Obras Dan Dijahit Rapi Seperti Ini Satu Tidak Kotor Atau Tidak Balat Dan Yang Kedua Jahitannya Jauh Lebih Kuat Tidak Mudah Sobek Dikarenakan Jahitannya Ini Berjalan Tiga Kali Yang Bagian Dalam Sekali Bagian Luarnya Dua Kali Dan Itu Untuk Bagian Dalam Oke Dan Ini Bagian Dalam Black Seperti Ini Ini Penampakan Dari Dalam Seperti Ini Ada Sambungan Disini Tapi Kalau Luarnya Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Membandingkan Kepada Hasil Produksi Di Tempat Lain Bagusan Mana Dan Teman Teman Bisa Menyimpulkan Dan Bisa Mengambil Keputusan Untuk Produksi Kemeja Itu Dimana Syukur Syukur Di luar Itu Lebih Bagus Lebih Detail Lebih Mantap Dan Kita Akan Terus Belajar Untuk Yang Lebih Bagus Oke Kalau Sudah Cukup Jelas Saya Mau Cobain Fit 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 Seperti Apa Dan Saya Tadi Udah Bilang Berat Saya 76 Dan Tinggi Saya 175 Dan Saya Pakai Size L Nanti Fit Seperti Apa Nanti Sekarang Saya Mau Cobain Pakai Dan Untuk Badannya Seperti Apa Cuma Sedikit Buncit Saya Mungkin Division Ter requires elastic Tim ih A Fest ris sand B electricity A B B A B 洗 Nah itu adalah hasil review kemeja yang kita bikin Semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan produksi di mana untuk bikin brand teman-teman sendiri Kalau masih kurang jelas untuk detail-detailnya silahkan komen di bawah ini Dan jangan lupa subscribe biar kita tambah semangat Dan teman-teman juga bisa boleh nambahkan komen untuk review apa lagi di tempat produksi kita sendiri Yang ingin teman-teman ketahui Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap kerja keras dan jangan pernah menyerah Terima kasih telah menonton